Hai rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Persona Channel Test Dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan Psikotest DISC Nah, untuk jawaban kali ini khusus untuk posisi marketing, sales, dan juga SR Nah, sebelum kita mulai jangan lupa rekan-rekan subscribe channel ini Dan aktifkan loncengnya agar rekan-rekan dapat info terbaru dari kami Langsung saja kita mulai Oke, untuk format soal DISC Itu ada dua format, tapi pada umumnya format ini yang sering dipakai oleh perusahaan-perusahaan pada umumnya Nanti juga saya akan membuatkan juga untuk format yang keduanya Nah, nanti setelah kita menjawab ini, saya akan langsung assessment Assessment juga saya masukkan ke software untuk dibaca hasil testnya, hasil kepribadian dari sini Oke, untuk pernyataannya disini kita urutkan dari atas ke bawah Nah, disini sudah ada pemisahnya Dan di setiap kotak ini itu ada 4 pernyataan yang harus rekan-rekan jawab Mana yang paling menggambarkan rekan-rekan Mana yang paling bertolak belakang dari ini Dari rekan-rekan, dari sikap rekan-rekan Oke, untuk tipsnya sendiri Rekan-rekan, untuk posisi yang sifatnya berhubungan dengan orang lain Itu pilih yang mostnya itu lebih ke sosial Kemudian lessnya atau yang paling tidak menggambarkan rekan-rekan Pilih yang bertolak belakang dari ini Oke, langsung saja kita mulai Nah, untuk pernyataan pertama Nah, disini ada Pertama itu mudah bergaul, ramah, mudah setuju Pernyataan yang kedua Mempercayai, percaya pada orang lain Yang ketiga betualang, suka mengambil resiko Kemudian penuh toleransi menghormati orang lain Nah, kita pilih itu yang lebih sosial itu yang pertama Nah, pernyataan yang paling tidak menggambarkan harusnya yang keempat Yang paling tidak menggambarkan Karena kebalikannya Kemudian Yang kedua Lembut atau tertutup Visionari Pendangan ke masa depan Yang pernyataan yang ketiga Pusat perhatian, suka bersosialisasi Kemudian pendamai Membawa ketenangan Oke, rekan-rekan pilih yang disini yang paling sosial mana Oke, yap Itu di yang ketiga Nah, kebalikan dari sini Yakni yang keempat Yang pertama Ini yang kedua Sekarang yang ketiga Pernyataan yang ketiga Pilihan pernyatannya Yang pertama Menyemangati orang lain Yang kedua Berusaha mencapai kesempurnaan Yang ketiga Menjadi bagian dari tim kelompok Ingin menetapkan goal atau tujuan Nah, rekan-rekan pilih yang Lebih sosial yang mana Oke Berarti yang ketiga Kemudian Pilihannya Yang paling list itu Ini bebas sih Kalau misalnya yang listnya dari sini Mana yang tidak menggambarkan Berarti yang ini Kemudian yang keempat Yang keempat Pernyataan pertama itu Menjadi frustasi Memendam perasaan dalam hati Menyampaikan sudut pandang pribadi Yang keempat Berani menghadapi oposisi Berani menghadapi oposisi Oke, berarti Yang Kita pilih yang keempat Yang listnya Ini yang ketiga Menyampaikan sudut pandang pribadi Kemudian yang kelima Hidup Lincah banyak bicara Cepat penuh keyakinan Berusaha menjaga kesimbangan Berusaha patuh pada peraturan Kita pilih Yang ini Hidup Terlebih menggambarkan Seorang marketing atau sales Kemudian yang listnya Berusaha menjaga kesimbangan Sulit Kebalikannya Yang keenam Itu Yang pertama Pernyatanya Mengelola waktu dengan efisien Saling terburu Sering terburu-buru Merasa ditekan Hal sosial adalah penting Menyelesaikan hal yang sudah dimulai Berarti Yang keenam Itu Nomor tiga Listnya itu Nomor dua Yang ketujuh Menolak perubahan yang mendadak Senderung terlalu banyak berjanji Menghindar dari tekanan Tidak takut untuk berkelahi Pilihan yang ketujuh Yang keempat Tidak untuk berkelahi Yang ketujuh Yang nomor dua Soal yang kedelapan Oke disini pernyataan pertama Penyemangat Pendukung yang baik Pendengar yang baik Yang kedua Pengenalasi yang baik Kemudian Pendelegasian tugas yang baik Mana yang paling menggambarkan Seorang sales atau HR Oke Ini yang pertama Kemudian yang listnya itu Yang ketiga Maaf berisik soalnya Saya merekodnya di pinggir jalan Oke lanjut Soal yang Pernyataan yang ketujuh Pernyataan yang ketujuh Yang pilih yang paling menggambarkan diri Anda Yang penting adalah hasil Kerjakan dengan benar Ketepatan dengan penting Buat agar menyenangkan Kerjakan bersama-sama Disini Pilihnya yang Ke Oh ini Ini nomor sembilan ya Ini Pilihannya yang keempat Kerjakan bersama-sama Itu sifatnya sosial Kemudian kebalikannya Kerjakan Dengan benar Ketepatan itu penting Ini lebih cocok Untuk accounting Nomor sepuluh Disini Pernyataan yang pertama Menahan diri Bisa hidup Tanpa Memiliki Membeli Karena keinginan Sesaat Akan menunggu tanpa tekanan Akan membeli Apa yang diinginkan Biasanya Yang sosial itu yang keempat Kemudian Kebalikannya itu yang pertama Oke Soal nomor sebelah Nah pernyataan pertamanya itu Bersahabat muda bergaul Yang kedua unik Bosan pada rutinitas Aktif melakukan perubahan Ingin segala sesuatu Akurat dan pasti Oke nomor sebelas Yang paling Menggambarkan jiwa Sosial itu yang pertama Kemudian yang paling tidak Menggambarkan Yaitu Yang ke Empat Oke lanjut ke Yang ke Dua belas Dua belas itu Mengalah Tidak sukap Pertentangan Penuh Dengan hal-hal Kecil Atau detail Berubah pada Benit-benit akhir Menesak Memaksa agak kasar Oke yang ke dua belas itu Yang ketiga Yang ketiga Kalau bisa berubah Salah satu Kemudian yang Kebalikannya itu Yang Pertama Nomor tiga belas Ingin kemajuan Atau peningkatan Puas dengan Keadaan Atau tenang Menunjukkan perasaan yang terbuka Rendah hati Dan sederhana Yang ketiga belas Kita pilih yang pertama Kemudian Yang kedua Nomor Empat belas Empat belas Itu Tenang Pendiam Dan tutup Gembira Bebas Riang Menyenangkan Baik hati Menyolok Dan berani Yang ketiga Yang ketiga Yang paling tidak menggambarkan Itu yang Pertama Kebalikannya Yang ke lima belas Yang ke lima belas Ini pilihannya Menyediakan Waktu ontok Arang lain Merencanakan Masa depan Bersiap Siap Kemudian Menuju Petualangan baru Menerima penghargaan Atas pencapaian Atau target Yang ke lima belas Pilih yang Ketiga Kemudian Listnya Itu yang Yang tidak menggambarkannya Itu yang kedua Soal nomor 16 Soal enam belas Pilihannya itu Peraturan perlu diuji Peraturan membuat menjadi adil Peraturan membuat menjadi membosankan Peraturan membuat menjadi aman Oke untuk enam belas Pilih yang Peraturan perlu diuji Kemudian Yang tidak menggambarkannya Peraturan membuat adil Soal nomor Tujuh belas Soal nomor tujuh belas Pilihannya Pendidikan Kebudayaan Prestasi Atau penghargaan Keselamatan Keamanan Kemudian Sosial Pertemuan Ngomong Yang paling menggambarkan Sosial itu Yang keempat Yang tidak menggambarkan Itu Yang kedua Soal nomor Delapan belas Soal nomor Delapan belas Itu Mengambil Kendali Bersikap Kemudian Suka bergaul Antusias Mudah ditebak Konsisten Waspada Berhati-hati Keh yang ke delapan belas Itu Suka bergaul Pastinya Ini yang paling Menggambarkan Jual sosial Yang paling tidak Menggambarkannya Itu yang ke Empat Eh yang ketiga Nomor Sembilan belas Nomor Sembilan belas Sulit Dikalahkan Atau Ditundukan Melaksanakan Suai perintah Bersemangat Atau Yang Ingin Keteraturan Atau Rapi Oke Kitab Yang paling Menggambarkan Jiwa sosial Itu Bersemangat Riang Yang Tidaknya Itu Yang paling Tidak Menggambarkan Yang Ke Empat Selang Nomor 20 Disini Pernyataan Pertama Itu Saya Akan Pimpin Mereka Saya 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 Akan Ikuti Atau Mengikuti Saya Akan Mempengaruhi Atau Memunjuk Mereka Saya Akan Mendapatkan Fakta Faktanya Yang Paling Menggambarkan Jiwa Sosial Itu Yang Nomor Tiga Kemudian Yang Kurang Itu Yang Nomor Empat Soal Nomor 21 21 Pernyataan Pertama Itu Memikirkan Orang Lain Dahulu Suka Persaing Suka Tentangan Yang Ketiga Optimis Berpikir Positif Sistematis Berpikir Logis Oke Yang Cocok Itu Yang Ketiga Untuk Soal Nomor 21 Yang Tidak Menggambarkan Itu Jiwa Sosial Yang Yang Ke Empat Nomor 22 Nomor 22 Pernyataan Pertama Menyenangkan Orang Lain Drama Penurut Kemudian Yang Kedua Tertawa Tertawa Lepas Hidup Yang Ketiga Pemberani Tegas Kemudian Pendiam Tertutup Dan Tenang Untuk 21 Itu Yang Kedua 22 Maksudnya Itu Yang Paling Sosial Itu Yang Pertama Kemudian Yang Paling Tidak Itu Yang Nomor Pendiam Tertutup Itu Kebalikannya Kemudian Yang Ke 23 Yang Ke 23 Yakni Ingin Wona Kekuasaan Lebih Ingin Kesempatan Baru Menghindari Konflik Perselisihan Apapun Kemudian Yang Keempat Ingin Arahan Yang Jelas Nomor 23 Pastinya Selalu Ingin Kesempatan Baru Kemudian Yang Kurangnya Itu Ingin Arahan Yang Jelas Yang Ke 24 Ke 24 Itu Pernyataan Yang Pertama Dapat Dipercaya Dan Diandalkan Pernyataan Yang Kedua Kreatif Unik Kemudian Yang Ketiga Berorientasi Pada Hasil Profit Untung Memegang Teguh Standar Yang Tinggi Disini Yang Paling Menggambarkan Jiwa Sosial Yang Dapat Dipercaya Kemudian Kebalikannya Kreatif Unik Ini Adalah Jawaban Untuk DISC Posisi Sales Marketing Dan SR Atau Personel Oke Kita Lihat Grafiknya Nah Ini Adalah Grafik Dari Tes Tadi Yang Paling Menggambarkannya Rakan-akan Kesulitan Kita Lihat Di Deskripsinya Jadi Disini Kepribadian Sat Di Publik Itu Seorang Kekisor Hangat Simpati Tenang Dalam Situasi Sosial Pendengar Yang Baik Demonstratif Tidak Memaksa Idenya Kepada Orang Lain Kurang Tegas Dalam Memberi Perintah Menerima Kritik Toleran Dan Sabar Kemudian Penjaga Damai Ini Saat Kepribadian Satip Publiknya Kemudian Saat Mendapat Tekanan Seseorang Menjadi Direktur Teknik Pengelola Pengelola Energi Kurang Detail Mudah Bosan Agresif Arogan Kurang Fokus Kemudian Kepribadian Asri Atau Sesungguhnya Itu Seorang Advisor Hangat Simpati Tenang Dalam Situasi Sosial Pendengar Yang Baik Demonstratif Tidak Menekankan Idenya Pada Orang Lain Kurang Menerima Kritik Toleran Dan Sabar Penjaga Damai Ini Adalah Deskripsinya Dan Ini Jobnet Seorang Personel Training Itu HR Bagian Dari HR Ini Personel Juga HR Promising Itu Marketing Travel Agent Itu Juga Marketing Lecturing Sebagai HR Juga Masuk HR Ini Marketing Subselfish Selling Itu Marketing Sales Beauty Therapist Itu Beauty Therapist Therapist Kecantikan Masuknya Hospitality Mungkin Psikologis Itu HR Nursing Kesehatan Human Resource Itu HR Retail Specialist Marketing Social Work Seorang Marketing Juga Bisa Dibilang Sosial Personal Assistant Personal HR Program Mentor Ini Cocok Untuk Posisi HR Dan Marketing Marketing Oke Mungkin Rekan Rekan Bisa Ditulis Misal Nomor Nomor Satu Itu Sini Satu Dua Ini Hapalkan Saja Nanti Juga Bakal Terbiasa Misalkan Satu Per Empat Ini Yang Paling Most Ini Yang Paling Less Ini Juga Sama Ini Tiga Per Empat Jadi Rekan Rekan Nanti Bisa Mudah Seperti Itu Oke Mungkin Dari Saya Dijubah Sekian Dulu Nanti Kalau Misalkan Perlu Untuk Posisi Lain Nanti Saya Akan Buatkan Oke Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh